Halo teman-teman kembali lagi di channel saya, channel kurnawan tutorial. Sebelum channel ini ada baiknya teman-teman tetap cek tangan cek bersih dan cek cek sehatan, terus tetap cek cek ini di rumah saja ya. Nah berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama yaitu adalah Nubia. Dilansir dari berita online dari harapanrakyat.com yaitu, HP CTE Nubia Z40 Pro siap rilis Februari serta kan sensor Sony IMX787. Penelasannya yaitu, HP CTE Nubia Z40 Pro kabarnya rilis bulan Februari mendatang. CTE berencana mengumumkan smartphone andalan baru untuk bulan depan. Perangkat ini hadir sebagai bagian dari merek Nubia. Dan kata lain, flagship CTE Z40 Pro sedang dalam perjalanan. Perangkat ini kabarnya memperoleh kelengkapan dengan sensor kamera Sony IMX787. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh laman resmi Nubia melalui postingan di Weibo. Sensor kamera pada perangkat ini dipasangkan dengan lensa 35mm. Selain itu, Nubia mengumumkan akan terlihat aperture f1.6 yang besar di sini. Benarkah HP CTE Nubia Z40 Pro rilis bulan depan? Beberapa waktu, terminal CTE mengadakan pertemuan komunikasi media. Dalam pertemuan tersebut mengumumkan hadir setahun penuh terminal CTE Darpuda 1. Posisi non-ning merek CTE, Nubia, Red Magic, serta perencanaan baru. Dilaporkan bahwa pada tahun darpuda 1 pengiriman tahunan bisnis terminal CTE mencapai lebih dari 100 juta. Dimana 50% menggunakan chip yang mereka kembangkan sendiri. Pertumbuhan pengiriman keseluruhan 60% dari tahun ke tahun, termasuk pertumbuhan tahun ke tahun 150% di pasar domestik serta 50% peningkatan di pasar internasional. Pada saat yang sama, pangsa pasar CTE menempati peringkat pertama di dunia. Ini menjadikan CTE sebagai merek pertama di bidang pasar CTE. Posisioning ponsel masa depan seri flagship merek CTE fokus pada buah bisnis. Nubia untuk konsumen muda, sedangkan Red Magic adalah fokus untuk segmen e-sport. Di antara mereka, HP CTE Nubia Z40 Pro segera rilis resmi pada bulan Februari. Perusahaan mengklaim bahwa perangkat ini sebagai optik gambar kostum pertama di industri ponsel. Di dalamnya mengidentifikasi ulang pencitraan ponsel. Perangkat ini menggunakan kamera utama panjang fokus setara dengan 35mm, kostum pertama yakni sensor IMX-787, kostum gabungan pertama di dunia, serta penggunaan bokeh optik tingkat SLR. Ungkapan spesifikasi CTE Nubia Z40 Pro Selain mengusung kamera dengan sensor Sony IMX-787, HP CTE Nubia Z40 Pro ini juga menunjukkan OIS. Padahal yang sama untuk autofocus omnidireksional juga ada di perangkat ini. Di sisi lain, Nubia juga telah mengonfirmasi bahwa ncet ini akan prolet dukungan dari SOC Snapdragon 8 Gen 1. Bahkan perusahaan pun turut menggoda beberapa sistem pendingin. Ini merupakan sistem pembuangan panas kelas Gerdikantaraan. Selain apa yang telah terulas di atas, HP CTE Nubia Z40 Pro kemungkinan akan dikirimkan dengan Android 12, kita menarikan spesifikasi kelas atas. Para pengguna dapat mengharapkan RAM LPDDR5 dan penyimpanan flash UFS 3.1 di sini. Pengisian cepat serta pengisian underkabel kemungkinan akan tersemat juga. Belum ada informasi pasti, kapan tepatnya di beberapa hari HP CTE Nubia Z40 Pro ini akan datang. Namun, tepatnya Nubia punya banyak persaingan pasar. Pasalnya, terdapat banyak smartphone Snapdragon 8 Gen 1 yang segera datang. Nah, tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama yang dilansir dari bahwa Rita Adlan dari harapanrakyat.com yaitu HP CTE Nubia Z40 Pro siap rilis berdua hari Sertakan Chor Sony IMX787 Nah, terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar saya mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Dan agar selesai dan berkembang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!